resep masak ngawulam dengan pak lopak supaya cepat empuk teman-teman halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya bagaimana kabarnya semoga tetap diberi kesehatan dan keberkahan dalam segala hal amin amin ya robalang alamin untuk kali ini aku mau memasak ngawulam pak lopak untuk bahan-bahannya sudah ada di video yaitu ada ada fucuk ini fucuknya belum aku rendam teman-teman nanti aku rendam dulu terus ada pak lopak atau lopak putih sama bumbunya itu menggunakan bumbu itu teman-teman terus tentunya juga ada ngawulamnya lalu bawang bombay ini fucuknya aku rendam selagi aku merendam fucuknya kemudian aku siapkan air tunggu mendidih untuk merebus daging sapinya teman-teman kalau airnya sudah mendidih langsung saja kita masukkan ngawulamnya atau daging sapinya teman-teman ini daging sapinya sudah aku cuci bersih kemudian kita rebus sebentar atau jutsoy teman-teman ini dagingnya aku beli di kaipo itu yang es-esan dengan harga 37 dolar nah kita lanjut kita rebus sampai airnya mendidih dan setelah mendidih kita angkat lalu kita tiriskan dulu teman-teman langsung saja kita siapkan sedikit minyak untuk menumis bawang bombaynya ini aku menggunakan setengah bawang bombay teman-teman kita tumis bawang bombaynya sampai berwarna kecoklatan terus bau harum ya teman-teman setelah ditumis-tumis dan sudah berbau harum langsung saja kita masukkan daging sapinya tadi yang sudah kita rebus kita tumis-tumis kembali biar bawang bombaynya sama daging sapinya tercampur rata setelah bawang bombay sama daging sapinya itu tercampur rata kita masukkan bumbunya teman-teman aku menggunakan bumbu ini teman-teman aku beli di kaipo ini harganya tadi kalau enggak salah 17 dolar satu ini satu satu bumbu itu lah ini aku masukkan dua sendok makan bumbunya setelah itu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu tercampur rata jangan dikasih air dulu teman-teman kita aduk dulu seperti ini biar bumbunya itu meresap ke dagingnya nanti kalau bumbunya sudah meresap itu baru kita tambahkan air secukupnya teman-teman pokoknya kita aduk-aduk sampai merata setelah diaduk aku diamkan sebentar kemudian aku tambahkan air ini tadi sendoknya yang buat mengambil bumbunya masih ada bumbunya ketinggalan jadi aku siram saja menggunakan air kita tambahkan air secukupnya setelah kita tambahkan air lalu kita aduk-aduk lagi teman-teman dan tunggu sampai mendidih bagi ini biasanya juga aku memasaknya buat ngaulamin gitu teman-teman dan ini sudah mendidih lalu aku pindahkan di sini teman-teman biasanya kalau aku masak daging itu menggunakan ini teman-teman dia dagingnya itu jadi cepat empuk dan tidak menggunakan waktu lama terus juga apinya itu cukup kecil saja ini sudah saya pindahkan semuanya kemudian aku tambahkan gula batu ini secukupnya teman-teman langsung saja kita tutup kita masak selama satu jam setelah 45 menit aku buka lalu aku tambahkan dengan pak lopak atau lopak putihnya kemudian aku masak lagi selama 15 menit kalau masak daging sapi itu jangan bolak-balik dibuka ya teman-teman maksudnya tutupnya itu enggak usah dilihat udah matang belum udah matang belum gitu yang penting dikasih air secukupnya kita tutup saja aku ini 45 menit baru aku buka yang penting airnya itu cukup dan apinya juga api kecil api yang paling kecil ini teman-teman nah ini pak lopaknya sudah aku masukkan semuanya kemudian aku tutup lagi kita masak selama 15 menit dan untuk pucuknya itu kita masukkan terakhir teman-teman 5 menit terakhir kita masukkan pucuknya ini kita masak pak lopaknya dulu supaya empuk nah ini aku sudah memasak pak lopaknya selama 10 menit kemudian aku tambahkan pucuknya pucuknya itu sudah aku rendam nah ini pucuknya kita aduk rata itu pak lopaknya bentar lagi udah empuk teman-teman dan ini dagingnya sudah empuk sekali setelah pucuknya masuk semua kita tutup kembali teman-teman nah kita masak lagi selama 5 menit dan ini sudah matang ngulam pak lopaknya ini sebenarnya sudah empuk teman-teman tapi kalau majikanku itu suka yang lembut jadi kalau makan itu nggak masuk-masuk ke gigi kayak gitu teman-teman jadi aku ambil dagingnya lalu aku masukkan ke medikom terus kita masak bareng sama nasi di setim gitu maksudnya teman-teman tapi untuk pak lopak sama pucuknya itu nggak usah kalian masukkan ya teman-teman takutnya nanti malah jadi blodrok-blodrok itu apa ya maksudnya terlalu lembek gitu teman-teman cukup dagingnya saja ngawolam pak lopaknya siap disajikan dan buat kalian silahkan mencoba dijamin dagingnya itu empuk banget teman-teman jika ada yang belum jelas untuk cara-cara masaknya kalian bisa komen oke terima kasih bye bye